Tim Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi berhasil membongkar sindikat perdagangan kulit satwa yang dilindungi yang beroperasi di Jalan Maijen Sutoyo, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi. Polisi juga meringkus tersangka Edy Kumala, pemilik usaha penangkaran buaya di Kabupaten Muar Jambi. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil menemukan 4 lembar kulit harimau, 4 kulit buaya, dan 4 lembar kulit biawak. Dari penelusuran, polisi juga berhasil menemukan 2.600 kulit ular yang siap di-offset. Kulit satwa ini rencananya akan dijual di berbagai wilayah di Indonesia. Tersangka mengaku dibantu seseorang yang berperan sebagai perantara untuk konsumen. Tersangka bekerja ketika pesanan masuk, baru melakukan perburuan satwa hingga pengulitan sendiri. Tentu Bupati Muar Jambi, dan kulit biawak dan kulit ular itu saya punya izin. Cuma saya mengakui ada satu kesalahan disitu karena saya dipancing untuk mencarikan kulit harimau tersebut. Ternyata pancingan itu berulang, 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 berulang karena kondisi situasi, makanya saya terpancing. Kalau soal penangkaran, saya punya izin. Penangkaran PO Peri Jaya Group 2 dari tahun 2014. Dalam perdagangan, Edi Kumala menjual setiap kulit hingga ratusan juta rupiah sesuai jenis. Dari taksiran sementara, total harga keseluruhan barang bukti ini di atas 1 miliar rupiah. Kapolda Jambi berikjan Pol Yazid Fanani mengatakan, tangkap tangan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Polisi juga masih mendalami kasus ini dan memburu rekan Edi Kumala. Barang-barang yang besar, barang-barang yang lain, kita amankan dari gudang bersama. Ini satwa Jambi, Pak. Yang pasti untuk harimau adalah harimau Sumatera.